Makanan yang satu ini seolah tak perlu perkenalan lagi. Ya, seblak. Camilan gurih dengan kuah pedas hangat ini memang jadi favorit semua kalangan. Laki-laki, perempuan, muda sampai dewasa, semua dijamin punya seblak favorit masing-masing. Dari topping original sampai seblak ceker yang mempesona. Tetapi meski terlihat sebagai camilan receh, seblak ternyata punya kandungan yang sangat berhasiat. Bahkan disebut-sebut salah satu bumbu seblak punya manfaat mencegah kanker. Selengkapnya dalam Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Selain topping yang beragam, nyaris semua pasti sepakat bahwa kenikmatan seblak ada pada kuahnya. Gurih, pedas, dan yang pasti hangat. Ya, sensasi inilah yang membuat seblak menjadi salah satu sajian favorit di tengah cuaca dingin. Menurut Chef Mukti, salah satu unsur yang membuat kuah seblak begitu khas adalah kencur. Rempah yang juga disebut cikur ini memang menjadi pembeda kuah seblak dengan camilan lain yang juga berkuah, seperti cuan ki. Aromanya yang menarik. Kemudian ada sensasi buat saya pedas ya. Tapi dia pedasnya tidak terlalu kuat seperti jahe. Jadi mungkin ini disukai beberapa orang yang memang menyukai rasa pedas dari rempah, tapi tidak ingin terlalu kuat ya dari pedasnya rempah seperti jahe. Ya, kencur ternyata menjadi kuncian kuah seblak sehingga punya rasa yang sangat khas. Dilihat dari banyak jurnal penelitian, kencur memang banyak digunakan dalam olahan makanan. Tetapi jika merujuk lebih dalam, kencur ternyata lebih banyak dikonsumsi sebagai tanaman obat. Jamu beras kencur bahkan sudah tertulis dalam prasasti Madawapura yang merupakan peninggalan kerajaan Majapahit di abad ke-13. Prasasti itu bahkan menyebutkan kata acaraki atau seseorang dengan keahlian khusus meracik jamu untuk para raja. Ketika masa kerajaan Majapahit berakhir, Raden Patah, salah satu pendiri kerajaan Islam pertama di Jawa, memperkenalkan jamu beras kencur sebagai minuman sakral bagi keraton. Ada juga naskah jambi jawi, itu ada beberapa jilid yang itu menjelaskan salah satunya adalah fungsi kencur untuk bahan obat-obatan di masyarakat. Yang salah satunya lagi adalah untuk mengharumkan bau badan, kencur itu. Jadi kalau orang itu bau badan itu minum kencur. Jadi itulah yang diakini dan dipercaya oleh masyarakat Nusantara terkait dengan kasiat kencur itu. Soal data-data saintifiknya, ini tinggal di uji saja di laborat. Kan pertanyaannya kenapa sih dulu orang-orang kuno dulu kok menggunakan kencur ini untuk bobok, untuk jamu, untuk obat, dan penggunaannya untuk ini-ini. Apa kandungan yang ada di situ? Nah itu tugas para ahli farmasi dan ahli-ahli gizi untuk mendeteksi ini zancat apa yang ada di kencur itu. Bahkan para ibu di zaman dulu biasa mengoleskan kencur ke seluruh tubuh untuk mengencangkan kulit yang kendor setelah persalinan. Tak heran salah satu ramuan di beberapa spa modern menggunakan kencur sebagai bahan lulurnya. Uniknya salah satu istilah yang sering kita dengar, anak bau kencur terlahir dari tradisi memanfaatkan kencur sebagai salah satu media pengobatan anak kecil. Jauh sebelum obat kimia hadir di Nusantara, di masa lampau kencur menjadi salah satu obat yang ampuh bagi anak kecil yang terkena demam. Keberadaan kencur yang identik sebagai obat panas anak kecil membuat sebutan bau kencur melekat pada mereka yang dianggap belum dewasa. Anak kecil dulu kalau dia panas badannya itu selalu dibobohi, ditapel bun-bunanya ini pakai ramungan kencur itu. Salah satunya yang mengandung kencur untuk menurunkan panasnya. Maka kalau anak bau kencur itu artinya anak itu masih kecil, masih bayi, karena masih ditapelih kencur untuk menurunkan suhu badan ketika dia panas itu. Makanya akhirnya itu jadi sebutan anak masih bau kencur, artinya masih bau boboan kencur itu. Artinya dia masih bayi, masih anak-anak banget. Zastrow bahkan menyebut kencur dan rempah lain tak hanya berfungsi sebagai makanan dan pengobatan, tapi juga status sosial. Dr. Ginajar Sa'ban itu melakukan penelitian terhadap naskah-naskah kuno yang ada di Nusantara maupun yang ada di Timur Tengah. Dia menemukan bahwa naskah-naskah yang ditulis abad ke-9, abad ke-10 tentang rempah itu, itu menunjukkan bahwa rempah itu tidak hanya punya fungsi untuk makanan saja. Tapi ada tiga fungsi rempah selain makanan, yang kedua adalah untuk obat-obatan. Yang ketiga adalah untuk status sosial. Jadi dari zaman dulu di Eropa, itu orang bisa makan rempah itu yang sudah status sosialnya tinggi. Tak hanya pada sebelak saja, kencur juga hadir di olahan karedok sebagai salah satu unsur wajib yang ada di dalamnya. Diolah bersama bumbu kacang, bawang putih, sedikit asam jawa dan gula merah, kencur menghasilkan kekayaan rasa dalam sajian karedok. Manis, gurih dan juga pedas yang menghangatkan. Dengan isian sayuran mentah, karedok sendiri banyak dipakai sebagai pendamping masakan berat dari protein hewani. Selain menyehatkan, kandungan kencur dalam karedok ternyata juga sangat bermanfaat bagi para ibu. Kencur banyak dinilai punya efek menenangkan karena mengandung senyawa venol. Bahkan, beberapa penelitian menyebut ekstrak kencur bisa membantu para wanita yang sedang mengalami nyeri saat datang bulan. Kemudian dari penelitian yang kurang lebih pada tahun 2015, ada satu yang menarik efeknya, yaitu untuk menurunkan kadar nyeri. Jadi painnya itu akan diturunkan rasanya. Yang pertama adalah artritis, jadi nyeri sendi. Kemudian yang kedua adalah dismenore, jadi nyeri pada menstruasi itu juga bisa membantu diturunkan tingkat nyerinya itu oleh kencur. Dilihat dari secara silsilah ilmiah, kencur memang masih satu keluarga dengan jahe dan kunyit. Dengan bentuk lebih kecil dan dominan berwarna putih, aroma dan rasa kencur merupakan perpaduan dari segar dan pedas. Kandungan kencur yang meliputi flavonoid, saponin dan juga minyak atsiri sangat bermanfaat untuk anti-inflammasi ataupun peradangan. Bahkan, beberapa penelitian menyebut, mengkonsumsi kencur secara rutin dapat meningkatkan imunitas dan juga mengurangi resiko terkena kanker. Jadi ada efek imunomodulator, sedangkan kencur ini sendiri tidak hanya dikonsumsi dalam beberapa tahun terakhir, tapi sudah beratus-ratus tahun sebagai makanan ataupun minuman tradisional, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Asia dan seluruh dunia. Jadi memang memberikan keuntungan bagi imunitas badan supaya menjadi lebih sehat dan lebih kebal terhadap berbagai penyakit dan patogen yang merajalela di sekitar kehidupan kita.